Intro Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan, Tengah, Tantawi Jauhari meminta agar pemerintah kota dapat menyiapkan strategi dalam menggalih potensi pajak untuk menambah target pada tahun 2022 lalu. Tantawi Jauhari menyampaikan, dari data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Palangkaraya pada tahun 2022, ada tiga sektor penerimaan pajak yang cukup signifikan naik pendapatannya, yakni pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak hotel. Naiknya ketiga sektor pajak tersebut diakibatkan adanya agenda nasional dan internasional yang terselenggara di Kota Palangkaraya beberapa waktu lalu, yaitu Agenda Union Cyclist International Mountain Bike, Festival Budaya Isen Mulang, dan Rakar Kompil Apeksi. Signifikannya kenaikan terhadap pajak-pajak tersebut, maka BPPRD Kota Palangkaraya diminta untuk kembali memetakan potensi-potensi pendapatan pajak yang bersumber dari usaha yang ada di daerah Kota Palangkaraya. Peningkatan penerimaan pajak dari ketiga sektor ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangkaraya. Namun Dewan juga mengingatkan, capaian yang sudah dilakukan harus terus dijaga dengan baik, jangan sampai mengalami penurunan realisasinya pada tahun 2023. Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu menegaskan agar realisasi pajak pada 2023 dapat meningkat. Tentunya instansi terkait dapat memulainya sekarang bersama tim terpadu menyiapkan rencana awal draft strategis dalam menggali potensi pajak di Kota Palangkaraya. Selain itu, instansi teknis juga diminta lebih visioner dalam melihat potensi pajak apa yang bisa digali dan dimaksimalkan di tahun 2023. Tidak terlena dengan pencapaian tahun sebelumnya, sehingga lupa dengan strategi yang harus digali tahun ini. Tantawi Jauhari juga menyampaikan, dengan meningkatnya pendapatan pajak daerah, sudah tentu nantinya akan meningkatkan pembangunan baik infrastruktur, sumber daya manusia, serta di sektor lainnya. Dari Palangkaraya, Surya Adiwinata melaporkan. Terima kasih telah menonton!